Kita mau ke warung makannya, Sulis Cinta Rosso. Langit bungi bersaksi, deritaku jalani, tak juga aku melerti misteri dunia ini. Mulai kecil-kecil jualan bebek manja namanya. Untuk masa depan anaknya, dia yang paling pertama untuk depan anak itu yang saya... Oh, Sulis terjawab loh, terjawab loh. Kita ngecobain bebek. Lihat nih, dagingnya dia kayak gini. Dagingnya tuh? Kayak ayam. Oke sobat sebelumnya, ketemu lagi di vlog. Saya Abdali Usman dan hari ini saya sedang berada di warung makan temen saya sendiri. Dan kayaknya kalian tahu deh, soalnya sudah beberapa kali kita undang podcast. Ya, kita mau ke warung makannya Sulis Cinta Rosso. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani, langit bumi bersaksi. Wah, itu baru. Oke sobat, kita langsung jalan aja. Aduh, ini dia. Duh, malam-malam begini nih. Didekat rel kereta api lagi. Mudah-mudahan suaranya aman. Tapi ya sobat ya, kelihatannya udah agak rame ini acara Grand Opening. Atau apa tuh juga kayak ada band-bandnya gitu. Tapi udah, kita tanya aja yuk sama Sulis yuk. Baik. Udah berapa lama ya kita janjian? Sudah lama sekali. Eh, sini sini sini. Lampu, situ lampu. Wah. Situ. Sulis, sulis, sulis. Ini tuh gimana ceritanya sih? Eh, ini tuh ceritanya. Ceritanya, belajar untuk berwirausaha. Oke. Kepengen, ya mulai kecil-kecil lah jualan, jualan bebek manja namanya. Sebetulnya manja itu sendiri bukan arti yang manja, yang lenje, yang manja. Sebetulnya bukan itu. Terus? Manja itu dalam bahasa Arab artinya sukses. Atau tempat untuk sukses. Berarti kalau Lucinta Luna manja lita, Lucinta Luna sukses lita. Oh, manja itu sukses, bahasa Arabnya ya? Bukan manja ya, manja. Oh, manja. Tulangnya pengeha. Oh, oke. Kan aku di situ pengeha. Oke. Oke. Mulai sekarang saya sebut saya abdal manja. Abdal manja. Coba. Manja, oke. Ini baru tahu nih. Ini udah cabang berapa? Ini kedua. Yang pertama kan ada di Pasar Santa. Terus ini yang kedua. Yang ketiga itu ada di Pasar Tomang Barak. Masya Allah. Padahal saya iseng-iseng kenang udah cabang kemarin beneran ada cabangnya loh ternyata. Doain, doain. Aduh. Sebenarnya ini suamiku yang pengen aku tuh belajar untuk wira usaha. Karena kan gak selamanya kita tuh akan nyanyi terus atau di dunia yang tertentu kita akan terus bisa di atas tuh gak akan seperti itu. Jadi abang tuh kepengen aku punya kesibukan lain yaitu belajar berwira usaha. Tapi disini ada yang unik ya. Apa tuh? Aku baru sekali ngelihat lesean. Bukan lesean ini bisa kita bilang lesean bukan sini begini. Makanya warung-warung begini. Tapi ada musiknya. Emang. Lagi pada masa angka. Jadi kita kalau weekend. Cuma malam sama Sabtu malam. Kita live musik. Itu pindah-pindah. Kadang di Tomang. Kadang di Cikini. Kadang juga di Santa. Oh sekarang kebetulan pas lagi di Cikini. Tapi gak cuma itu aja. Aku juga punya nih. Jadi sini deh. Ngomong-ngomong. Ini apa tau gak? Suamimu ada di sini? Ada. Mana suaminya mana? Lagi briefing. Oh lagi briefing. Kita nanti kenalan sama suaminya Sulis ya. Gimana kita? Jadi Afdal. Ini boleh dudukin gak? Boleh boleh dudukin. Mencet nih saya dudukin kayaknya. Enggak. Gimana gimana? Jadi aku tuh juga. Buat teman-teman. Misalnya yang pas lagi makan di sini. Pas weekend. Aku juga. Punya ini nih. Spesialnya di sini. Kita bisa dapet free henna art. Jadi ini ada yang namanya Kiki. Gimana sih Kiki? Gak tau dimana tuh. Maksudnya free henna art tuh gimana? Nah. Biasanya kan. Ada orang-orang yang suka pake henna. Karena kebetulan aku tuh seneng pake henna. Terus fans-fans aku tuh. Juga pengen banyak yang pake henna. Jadi di bebek manja ini. Setiap weekend. Si Kiki itu di sini buat ngehennain semua pelanggan bebek manja free. Free? Yang makan di sini free henna. Tuh. Yang makan di bebek manja. Ya sulit. Setiap malam minggu. Setiap malam minggu dapet free henna tuh. Buat teman-temannya yang suka. Apa namanya? Pake henna. Ini aku udah hilang nih minggu dulu. Eh henna itu bukannya dipake buat nikah ya? Enggak juga. Hah? Enggak juga. Pokoknya tandanya kalo aku lihat orang tuh pake henna. Ini pasti pengantin baru nih. Biasanya gitu ya? Enggak lah. Oh salah ya? Secara umum di sini memang gitu. Tapi kalo di tempat-tempat lain. Misalnya di mana. Di Arab, di Timur Tunggunga, di India juga. Itu udah umum. Dipake buat hari-hari banyak. Biasanya kalo mau konser juga selalu pake henna. Oh jadi henna itu bukan buat... Orang pengantin baru nikah aja ya? Enggak. Oh oke oke, keterjawab. Dan kan cuma buat cewek loh ya. Hah? Cowok juga. Cowok pake henna. Iya, banyak cowok yang pake henna. Di tangan juga gitu pake henna. Di tangan ya. Di tangan di sini atau di sini juga ada yang di telapak. Di kaki juga. Hah? Buat tato. Bukan, ini henna. Bukan. Lu mau di henna pik. Tato temporer kan sebutannya kalo henna tuh ya. Seminggu sampai dua minggu lah hilang. Oh seminggu dua minggu hilang ya? Dan tetep bisa dipanggung sholat kan? Kayaknya sobat yang gak saya kalo kita gak suruh sulis nyanyi cinta rasul ya. Ayo coba coba coba. Afdali curang banget. Aku mau nanya dulu sebelum aku nyanyi. Pendaraanmu mana? Nagamu dimana? Dimana bos? Naganya kalo dibawa kesini gak muat sulis. Jadi tinggal dulu. Oke. Soundtracknya dulu dari kuasa ilahi. Suratan takdir. Misteri dua dunia. Misteri ilahi. Semuanya aku yang ambil ya Afdali. Oke. Sampai hafal. Langit bumi bersaksi, dari tak ku jalani. Langit bumi bersaksi, dari tak ku jalani. Tak juga aku mengerti. Misteri dunia ini, misteri dunia ini. Bumi bersaksi, dari tak ku jalani. Langit bumi bersaksi. Oke. Sulis. Kita mau tanya-tanya sama suaminya Sulis. Dan juga abis itu kita langsung cobain pebek manjah. Panjah. Panjah ya? Panjah pakai H. Oh itu dia tuh. Oke. Kita tanya yuk. Halo. Bang. Afdal. Junet. 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 Nah ini nih sobat nih. Ini suaminya Sulis. Gimana bang? Sehat bang? Alhamdulillah. Akhirnya. Alhamdulillah. Wah sering nonton film apa? Naga. Naga lagi. Mudah-mudahan pakai bebek yang teman. Hah? Bebek manjah ya? Bebek manjah. Iya. Pak, emang ini bebek manjah ini? Iya. Ini terinspirasi dari mana? Ceritanya nih. Kalau ceritanya singkat aja. Jadi, ada sebuah kisah. Oke. Kisahnya ini kan saya sama istri nih. Jadi kan orangnya kan sering mau dimanjah. Makanya saya namain. Dan muncul hari itu juga. Dan jam detik itu saya muncul ide. Oh harus ada usaha yang namanya bebek manjah. Oh. Untung pada saat itu yang ada di idenya bebek ya. Coba kalau naga kan. Jadi naga manjah. Atau macan manjah. Macan manjah. Seru banget kalau itu. Abang Sulis ini dulu legend banget bang. Aku tau suaranya doang. Jadi waktu dia umur 9 tahun. Eh 9 tahun dulu. 9 tahun. Apatuh jaman-jaman film itu. Makanya kalau sudah jadi legend begitu. Kan harus dimanjah begitu. Apapun bentuknya. Tapi ngomong-ngomong manjah nih bang. Abang itu pertama kali ketemu sama Sulis dimana? Kalau saya. Jangan dulu tau gak lama kenal. Insya Allah. Jawabannya ada pada Tuhan. Oh. Oke. Saya hanya menjalankan. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu. Apa yang dijanjikan Allah itu. Itu yang saya jelankan. Dan Alhamdulillah. Jalan Allah lah yang mempertemukan kami. Masya Allah. Bayangin coba. Abang ini kan hasilnya dari Maluku Tenggara. Sementara aku dari Solo. Gimana yang namanya dari Maluku Tenggara sama Solo bisa ketemu. Kalau bukan Allah yang menghendaki kan semua gak akan terjadi. Nah itu awal ketemunya dimana? Di Jakarta sih kalau ketemu. Awal Jakarta. Sama dengan Kang Afdal kan. Kang Afdal bukan baru pertama kali ketemu sama saya loh. Mulai kuasa yang lalu kita pernah jumpa. Iya. Dua tahun yang lalu ya. Kuasa yang lalu. Bukan yang kemarin. Yang kemarin lagi. Kemarin lagi kan. Tidak salah kita ketemu di Jatibaringin. Iya benar. Nah itu kan kuasa Allah semua. Kita silaturahim melalui silaturahim. Nah Abang melihat Kasulis itu seperti apa? Gak pernah jawab. Ini kalau Afdal bisa. Jempol nih Afdal nih. Afdal perdana nih bisa ngorek aku. Saya lihat dia seorang perempuan. Iya seorang perempuan. Maksudnya yang kelihat tuh kepribadiannya Kak. Maksud. Maksud Kang Afdal itu. Seakan-akan bahwa spesial. Iya apa yang membuat Abang tuh. Jatuh hati sama Sulis. Bikin nikah gitu loh. Tidak ada yang spesial buat saya. Terus? Kan Kang Afdal maksanya saya untuk jawab kan. Memutuskan untuk ini pilihan Abang. Itu putusan Allah bukan putusan saya. Yang membuat Abang suka dari Sulis siapa? Sifatnya. Karakter dia. Jadi istri ini karakternya ini kan macan juga nih. Oh iya. Saya melihat sosok itu yang ada kemiripan sama saya. Jadi kalau. Kita cari pendamping kan saling mendukung. Dalam segala bentuk. Iya. Bukan berarti. Bukan berarti. Kita mau rusak diri kita. Dia mendukung tidak. Tapi orang yang bisa dihidupi kita juga. Yang menjaga kita. Tapi kalau kita mau kerja. Dia yang paling depan. Cari duit. Cari apa. Untuk masa depan anak. Dia yang paling pertama. Untuk depan anak itu yang saya. Oh. Soalnya terjawab loh. Terjawab loh. Oke. Oke sobat. Saya juga udah gak sabar. Saya pengen cobain. Bebek. Bebek manja ini. Kita akan cobain menu yang. Favoritnya di sini apa. Oke. Bebek dong pasti ya. Harus makanan. Ini dia. Di banyak kan. Menuhnya mana-mana. Dada. Dadanya jantan atau betina. Kan. Itu dia. Susah itu. Oke. Tapi gini Kang. Jadi pernah satu kali. Kan banyak orang yang gak suka bebek itu. Karena bau. Pertama. Terus bau amis. Dan dagingnya itu gak. Gampuk alot. Terus beberapa orang yang makan di sini. Yang gak doyan bebek. Tadinya doyannya ayam. Begitu nyoba bebek manja. Udah gak mau makan ayam lagi. Jadi nanti Kang Afdal bisa buktikan. Gimana rasa bebek di sini. Boleh diadu dengan yang lain. Spesialnya apa di sini. Kita dari mulai ternaknya. Terus yang masaknya. Yang motong semuanya. Kita insya Allah dijamin halal. Karena dari anak-anak kondok pesantren di Solo. Nah. Jadi kita mendukung mereka. Terus usaha mereka. Gak perlu khawatir. Bahwa di sini dari mulai ternaknya. Sampai penyajiannya semuanya. Insya Allah halal bersih. Dengan cara-cara yang diperkenankan oleh agama kita. Amin. Luar biasa. Bapak. Kita langsung cobain ya. Yuk. Sampai penyajian. Sudah datang. Nah. Sudah ada yang paha. Paha. Asli. Oke. Ini dia nih. Yang dada nih. Sudah ku dungu. Sampai pasti mau ya dada. Aku gak bisa. Oh ini ya. Yang spesialnya. Dada paket, dada manja. Aku tuh gak bisa pakai sendok tau gak? Sebetulnya kalau. Pakai ini aja lah. Kita gak usah pakai sendok-sendok lah. Kita pakai tangan lah. Gak bisa makan pakai sendok. Kalau gak berbeda, itu pakai tangan. Terima kasih, Mas. Makasih. Kalau ada yang dingin, boleh, Mas? Kayaknya sambalnya pedes. Jadi ini emang sambalnya ini agak... Tapi kalau yang suka pedes banget, Wah, ini juga ada sambal aku. Ini coba, kita cobain ya ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau lihat afdal dulu. Cobain dagingnya deh. Panas banget. Oke, makasih. Amisnya tuh gak. Yang dingin satu ada gak? Amisnya tuh gak ada loh. Nah, kenapa? Beda. Karena kita cara masaknya itu, Pakai tungku slow cook lagi. Jadi dimasak dengan api yang kecil banget. Dan prosesnya selamat. Betul. Makanya dia empuk dan gak hancur kan. Beda kalau di presto, hilang rasanya. Jadi ini rasa bebeknya, Baunya hilang tapi rasa bebeknya tetap ada. Tau banget ini beneran enak. Baunya itu gak ada. Terus dagingnya juga... Kok jadi kayak ayam ya jatuhnya. Bener kan? Aku bilang apa? Pakai bebek loh. Dagingnya tuh kayak ayam loh. Dagingnya tuh kayak ayam. Kan dagingnya tuh biasanya warnanya, Dagingnya tuh agak gelap ya. Iya, bener. Nah, orang yang gak makan bebek, Yang gak doyan bebek. Makasih. Yang gak doyan bebek. Biasa makan ayam. Pas nyoba di sini. Karena kebetulan waktu itu ayam habis. Terus akhirnya makan bebek. Satu keluarga tuh namanya Bu Erna. Tiap minggu dateng. Udah gak mau makan ayam lagi. Gara-gara ini ya? Begitunya bebek manja. Langsung gak mau lagi ke ayam manja. Ini enak banget sobatnya. Jadi bebeknya itu... Tidak... Lihat nih, dagingnya dia kayak gini. Iya. Dagingnya tuh... Tuh, kayak ayam. Sangat bukuknya kayak gini. Tuh, kayak ayam. Biasanya kan bebeknya itu gelap dan agak hancur ya. Dan ukurannya kita... Ya, ukuran bebeknya gak inilah, gak pelit. Tuh, ukuran bebeknya tujumbo. Bukan ya? Sambelnya juga... Kan main. Bukan main. Tapi sulit ya, aku mau nanya sama aku. Setelah pandemi ini, kan aku liat kamu tuh masih... Apa namanya? Lumayan love area juga. Tapi masih sempet. Alhamdulillah. Jadi, kalau weekend selalu... Kalau gak ada konser di luar kota, gak ada jok. Aku pasti sama anak-anak di sini. Aku keliling. Kalau weekend gini, malam minggu. Misalnya ngumpul di bebek manja yang mana. Kita semua di situ. Jadi, bener-bener... Mesti waktu ya? Harus produktif lah. Mungkin kita masih muda, kan? Benar. Anak? Di rumah ada mamaku. Jadi, memang anakku selalu di alhamdulillah... Di tangan orang-orang yang sayang sama dia. Peduli sama dia. Karena aku dari hamil kan selalu sama mama. Terus. Ini sambal lah perus banget tuh, sumpah. Tapi kalau pedes itu bikin habis makan. Iya. Apa nama menunya tadi ini? Yang spesialnya? Kamu paket dada manja. Paket... 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 Manja, bebek... Dada. Dada. Paket manja, bebek, dada. Oke, sobat semuanya. Kalian bisa datang aja. Kemana terus alamatnya? Ini di Jalan Cigini Raya, Menteng. Di Perumda, Pasar Jaya. Di head office-nya. Di head office-nya? Tempatnya bener-bener gak main-main. Bener-bener. Kalau bingung, ada di head office. Masuk aja ke dalam depan KFC persis. Iya. Tuh banget. Kita lanjut makan ya. Makan dulu ya. Oke, sobat. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bapak, dia makan lagi. Karena enak. Enak ya? Jadi, aku tuh kalau ini tulis. Biasaan ya. Ini biasanya dari kecil dulu. Kalau makan enak itu, kadang-kadang gak dikunyah. Itu jenak ya? Kalau udah enak banget. Tulis, tulis, tulis. Kok gitu? Nggak akan lahap. Abis. Abis. Bersih. Gue cipu nang, abon. Eh, punya lo.